Jajaran Polres Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 990 benih lobster dalam sebuah koper yang ditinggalkan pemiliknya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari penyelidikan, aparat memastikan ratusan baby lobster tersebut merupakan hasil tindak pidana penyelundupan asal kendari dengan tujuan Singapura. Kejadian itu terungkap ketika pesawat yang akan ditumpangi tersangka IS mengalami keterlambatan penerbangan menuju Singapura yang tengah transit di Bandara Soekarno-Hatta. Dikarenakan mengalami keterlambatan tersangka IS dalam menaiki pesawat jurusan Singapura tersebut, pihak maskapai menurunkan bagasi tersangka IS dan menyerahkan kepada petugas konter di ruang tunggu pesawat. Kemudian setelah IS tiba di ruang tunggu, disampaikan bahwa pesawat telah berangkat dan bagasi miliknya telah diturunkan. Namun tersangka IS tidak mengakui bahwa koper tersebut adalah miliknya dan kemudian pergi meninggalkan petugas maskapai. Lalu koper tersebut kemudian dipindahkan oleh petugas maskapai ke bagian loss and phone. Dan pada saat masuk dalam mesin X-ray, terdeteksi bahwa koper tersebut berisi baby lobster. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa tersangka IS berada di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian penyelidik Satres Krimpol Resta Bandara Soekarno-Hatta melakukan penangkapan terhadap tersangka IS. Tersangka yang membawa baby lobster dengan rencana perjalanan ujung pandang menuju Singapura. Tetapi rupanya dalam perjalanan terjadi delay. Karena terjadi delay, pesawat sambungannya di Jakarta tertinggal. Paket diturunkan dari pesawat ke terminal. Kemudian pemiliknya ditemui oleh security untuk menyampaikan tentang paket yang sudah diturunkan. Namun pemiliknya tidak mengakui bahwa barang itu milik dia. Selanjutnya dia meninggalkan bandara dan paket tersebut di X-ray. Ternyata diketahui isinya adalah baby lobster. Lalu dilaporkan ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Bekerja sama dengan karantina, imigrasi. Kita melacak tentang keberadaan tersangka. Kemudian dilakukan penyelidikan tersangka ditangkap di daerah Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun. Dari keterangan tersangka bahwa barang ini dia bawa dari ujung pandang. Di situ dia sudah dibantu semua tiketing, bagasi, semua dilakukan oleh DPO yang bernama Amir. Tersangka diberikan tugas ini oleh DPO yang bernama Kevin. Dan terkait dengan kasus ini juga sedang didalami keterlibatan orang-orang yang membiarkan atau membantu melakukan sehingga paket ini bisa berangkat dari pendara di Ujung Pandang. Nanti akan dilakukan terus pendalamat terhadap pihak-pihak yang terkait. Atas perbuatannya kini pelaku dijerat dengan Pasal 88 Junto Pasal 16 dan atau 92 Junto Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman penjara maksimal 8 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000. Dari Tanggerang, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!